Halo semua, kembali lagi bersama gue Eko Oke, pada video kali ini gue akan memberitahu ke kalian Karena banyak yang nanya cara naikin CP di game Mysterious Destiny Legend ini ya Oke, kita langsung aja ke pembahasannya Nah, sudah dalam gamenya Di sini gue bisa nge-claim dari pembantu ya Seperti biasa pembantu yang seperti di awal kemarin Ini harus kita ambil dan suruh mereka lagi untuk farming ya Farming sendiri Nah, untuk di awal ya Sebelum memulai game ini Hal yang harus kita lakukan adalah menggunakan XP ya Jika kalian tidak memiliki XP ya Kalian bisa ke market ya di sini Di sini cuy Skill Kalian pergi ke elixir ya Di sini kalian bisa beli ya Ini kalau mau beli ya Kalau sudah habis Bisa juga kalian mendapatkannya secara gratis Pergilah ke gift Ya, kemarin gue udah online di dalam game ini Ternyata cukup sulit ya Sekitar 5 jam baru kita dapat yang namanya online gift Yang paling bawah ini cuy Nah, itu kan ada 4-10 elixir ya Oke, kita gunakan terlebih dahulu Ke bug tentunya Ya, pilih saja cuy Ini Ya, udah terpakai dan Buff bertambah ya XP bertambah 2 kali lipat Nah, itu yang harus kalian lakukan pertama kali Sebelum memulai game Mysterious Destiny Legend ini ya Karena XP level itu sangat penting ya Untuk double-nya Terus kalian pergi ke Daily ya Ini ke Daily Terus ke Retrie Ini setiap hari bakal refresh ya Ya, sayang banget hari ini Cuma ini cuy Biasanya banyak Ya, lumayan Ini juga nambahin Nambahin CP Kadang naik juga level kita di sana Aduh, sayang banget ya Hari ini Lagi ngonten malah sedikit ya Yang dapetnya Terus kalian ke Warboss ya Ini ke Warboss Nah Warboss ini sangat penting Karena disini kalian akan mendapatkan equipment ya Equipment ini sangat penting Untuk menaikan power atau CP kita ya Disini tentunya ada Ada Boss Cave dan Warboss ya Kalian disini ini Hati-hati cuy Karena Yang di Boss Cave ya Di Boss Cave ini Banyakan player-nya rese Jadi Jangan khawatir Kalian Lihatnya ada video yang gue udah rekam Itu Gue pake team ya Kalian Jangan lupa Pake team ya Untuk join teamnya Mudah Ya Kalian tekan aja Disini juga bisa Di team Tekan lagi teamnya Kalian Great Nah Kalau pusing Wah Gak ada yang bantu Kalian Tekan player near B ya Nanti akan ada player-player disini Kalian invite saja Disini juga bisa Quick invite Dan summon ya Oke kita lift aja Takutnya ada yang masuk Kasian nanti dia nunggu Padahal kita gak Ngerjain task ya Oke Jangan lupa untuk menaikkan level wings Dan pad Karena cukup signifikan Untuk menaikkan CP kalian Kan Yang wings itu sangat mudah Ini kan ada tuh Soul wingnya Nah Cara dapetin soul wingsnya Kalian ke Instant Terus ke Team Kalian pilih Crystal Cave ya Dan kalian bisa menyelesaikan questnya Dalam satu hari itu Dua kali ya Ya Ini gue udah bisa Di level 240 Dan tentunya Kalian juga bisa menggunakan Team disini ya Karena Untuk Mengalahkan Musuh-musuh yang di Crystal Cave ini Kalau kalian sendiri Jangan ya Gue gak saranin Gak bakal menang ya Menang tapi ya Hadiahnya sedikit Dan kalian mungkin Cuma dapat bintang satu Gitu Jadi kalau bisa Ya kalian ajak lah Orang-orang yang ada disini ya Buat team gitu Seperti itu Terus kalian ke stamina Nah disini Kalian Menemukan yang namanya Demon rims ya Disini menggunakan stamina ya Ini stamina nya cuy Bisa Kalian tambahkan juga Disini Kalian bisa mendapatkan XP level Dan juga Kalian mendapatkan Namanya Demon point Demon point Bisa kalian tukar Di X cemolnya Ya disini Kalian bisa barter Ini ada Ada apa nih Ini pet ya Wah lumayan cuy Nah ini banyak sekali Yang bisa kalian barter Seperti untuk Menaikan level Pet Dan juga Menaikan Artifact Dan juga bisa Menaikan level Wings kalian juga ya Wow Disini banyak barternya Dan gue udah Coba kemarin Wah asik juga ya Disini ya Tapi Lumayan cukup lama Berapa wave Sekitar 17 atau 16 wave Lumayan cuy Jadi sedikit Memakan waktu Nah Terus Yang hal yang penting ya Ini sangat penting Karena menaikan CP nya sangat besar Kalian ke Ewer Ewer Nah kalian selesaikan cuy Kalau kalian selesaikan Nanti chapter nya Akan baru Dan kalian Mendapatkan CP yang tidak sedikit Dari sini ya Ini Nyesaikan apa nih Soul beast Tiscan Oh Harus level 288 ya Hah Nah Makanya gue bilang tadi Kalau Equipment itu sangat penting Lihat nih Gue naikin ya Ini Naiknya 5000 Tidak tanggung Wah itu ada 500 Ada yang 800 Ini gue dapat Equipment 5000 lagi Wah 3000 Gila ya Makanya gue bilang tadi Kalian harus Mengganti Equipment kalian Ke level Equipment yang Lebih tinggi Gitu ya Ya ini Banyak nanya Padahal sudah ada Di source Gue tambahin aja Di video kali ini Untuk Ini ya Kalau kepenuhan Kalian ke Tas Kalau kepenuhan Tas kalian Karena Equipmentnya terlalu banyak Kalian ke Gear Devoring Terus Kalian bisa pilih Mau purple Warna Equipmentnya Mau orange Atau red Dan ini Kualitasnya Dan disini Star nya Kita ke Orange saja Orange To any quality Terus star Yang merah Nanti bisa kita jual Terus Quick Deve Recompress Wah Seperti itulah Airnya hilang Oke adik-adik Mungkin itu saja Yang bisa saya jelaskan Di video kali ini Cara menaikkan CP di game Mysterious Destiny Legend Ini ya Semoga membantu Air kata Wassalamualaikum Wb Sampai jumpa Di lain video Bye Bye